Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sebat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden di 2024 Ada wacana bahwa Ganjar Pranowo Nanti akan disandingkan atau duet dengan Sandiaga Uno Sementara Prabu Subianto akan berpasangan dengan Puan Maharani Wacana itu sebenarnya sudah lama beredar teman-teman Tetapi masalahnya apakah Misalkan PDIP nanti yang maju Puan Maharani Dijadikan wakil presidennya Prabu Subianto Apakah sisi itu PDIP mau Ini kan menjadi persoalan Kalau Puan Maharani menjadi capresnya Sementara Pak Prabu menjadi wakilnya Apakah itu juga ideal Ini satu hal yang menjadi perhitungan tersendiri dari PDIP Walaupun PDIP sendiri mampu mengusung calonnya Tanpa berkoalisi dengan partai lain Sementara itu Ganjar Pranowo dari berbagai lembaga survei itu menyebut bahwa suara Ganjar ini cukup luar biasa Cukup bagus Sehingga sayang kalau Ganjar sebagai kader PDIP tidak masuk dalam gerbongnya PDIP untuk dimajukan menjadi calon presiden Ini satu dilema tersendiri bagi PDIP Karena mungkin PDIP akan mengangkat Puan menjadi calon presiden Namun inilah dilema bagi Ganjar Pranowo kalau tidak masuk dalam gerbongnya PDIP akan diusung oleh partai lain Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari CNN Indonesia Wajana Prabu Puan buka potensi Ganjar Sandiaga jadi paslon Peneliti riset politik badan riset dan inovasi nasional Brin Wasisto Jati Menilai Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno berpotensi Menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 Jadi ada potensi duet antara Ganjar dan Sandiaga Uno Walaupun kita tahu teman-teman Sandiaga Uno pernah menjadi calon wakil presidennya Pak Prabu Subianto yang sama-sama dari partai Gerindra Dan ini bisa membuka peluang teman-teman bahwa di 2024 konstelasi politik berubah bisa mungkin Ganjar berpasangan dengan Sandiaga Uno Potensi ini dapat terjadi mengingat Wacana duet ketua umum Gerindra Prabu Subianto dan ketua umum DPP BDIP Puan Maharani Dan ini di 2024 menguat Saya pikir ada potensi Ganjar Sandi menjadi paslon potensial yang diusung oleh partai-partai besar dan menengah pujar wasis saat dihubungi Jumat 19 November 2021 Ganjar merupakan kader partai berlambang banteng Dari sejumlah survei Ganjar juga memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi dibanding dengan Puan Maharani Sementara kondisi Sandiaga di Gerindra serupa Ganjar Apalagi Sandiaga juga sempat mendampingi Prabowo menjadi calon wakil presiden pemilu 2019 Dengan wacana Prabowo Puan maka bukan tidak mungkin keduanya akan dibacak oleh partai besar lain Lebih lanjut menurut dia skenario Prabowo Puan ini memiliki dua kemungkinan Pertama yakni skenario kunci yang menurut wasis pasangan Prabowo Puan Merupakan harga mati sekaligus menutup peluang Ganjar untuk bisa maju dari BDIP Yang kedua yakni skenario alternatif Seandainya Prabowo tidak punya calon pres alternatif sehingga dipasangkan dengan Puan ujarnya Dengan sejumlah skenario ini wasis memprediksi pada pemilu 2024 mendatang hanya akan ada dua poros koalisi Mengingat sistem pemilu serentak tidak memungkinkan para parpol peserta pemilu untuk saling menjajaki koalisi Selain itu ia menilai semakin pentingnya popularitas pasron untuk alat kontrol elektabilitas parpol dipilai Namun kata dia hal tersebut masih sebatas prediksi awal Sebab tidak menutup kemungkinan dinamika menjelang 2024 berubah Dinamika itu terus berjalan karena politik tidak mengenal kata ajek dalam komitmen ujarnya Wajahnya duit Prabowo Subianto dan Puan Marani di 2024 menguat usai Pertemuan keduanya didampingi ketahumum BDIP Megawati Soekarno Putri di satu ruangan di Istana Presiden Jakarta Rabu 17 November 2021 Itu teman-teman terkait analisa dari Wasisto Selaku peneliti dari BDIP yang bisa mungkin nanti di 2024 akan ada dua pasang calon presiden Pertama pasangan Prabowo Puan Marani Yang kedua adalah Ganjar Sandiaga Uno Ini calon-calon presiden yang katanya ini bisa mungkin terjadi di 2024 Kenapa begitu? Karena nama Ganjar Pranowo ini dari berbagai lembaga survei cukup bagus hasilnya Persentasenya bahkan selalu dalam tiga teratas Jadi ada Pak Ganjar, ada Prabowo, ada Anis Baswedan Tiga nama ini selalu menghiasi di berbagai lembaga survei Jadi peluang Ganjar Pranowo juga cukup bagus di Pilpres 2024 Sementara sisi lain Prabowo kemarin juga mendapatkan dukungan, support dari Partai Gedindra Untuk tetap maju di Pilpres 2024 Kenapa? 2024 Pak Jokowi sudah tidak bisa maju menjadi calon presiden Yang kemarin adalah pesaing berat bagi Pak Prabowo Subianto Jadi peluang Pak Prabowo maju ini cukup lebar di 2024 Tergantung siapa wakilnya Apakah pertanyaannya Puan mau menjadi wakil dari Prabowo Subianto? Padahal PDIP adalah pemenang pemilu di 2019 kemarin Ini yang menjadi catatan teman-teman Karena itu di detik-detik akhir Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Konstelasi ini juga mungkin bisa berubah Bisa mungkin Pak Anies Baswedan maju menjadi salah satu calon presiden Untuk berkontestasi di 2024 Karena Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan selalu menghiasi di berbagai lembaga survei Dan namanya cukup populer saat ini Paling tidak tiga nama ini kemungkinan akan maju di Pilpres di 2024 mendatang Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lebih lanjut Anies mengungkapkan Kedatangannya ke Jawa Timur Untuk mengintensifkan kerjasama di bidang produk pangan Karena 99 persen kebutuhan pangan masyarakat DKI Jakarta dipasok dari luar Komoditas terbanyak seperti telur dan beras Berasal dari Jawa Timur